musik wah, masa Andi ngebut punya saya tepoknya malah buka sendiri waduh, saya jadi tertinggal ini mari kita berkebut kebutan ria, saudara-saudara jangan, jangan, jangan ini Vespa, jangan buang ngebut kecuali kalau kepepet dan udah terkena putih racing itu beda cerita kalau itu, seperti itu ya beda cerita, pake banget dan bantuan dan bantuan dan pada kesempatan sih ini walah, tepoknya buka lagi ada apa gerangan ini kok buka-buka terus jangan, cuy ini jadi nggak bisa konsentrasi nggak bisa konsentrasi waduh, jalanan becek seperti ini waduh, repot saya waduh, kredit kredit sekali ini seperti di Jakarta kira-kira, weh ada anak gemandul waduh, ini waduh, ini hahahaha a few moments later pencinya agak telat dan cuk ini ada apa ini belajar negara Wonosobo biasanya sepi kok jadi macet seperti ini waduh wuih oh, kira-kira truk barusan aduh yuk bro di vlog kali ini saya mungkin tidak banyak ngoceh ya bahkan tadi saya sempat intro juga tidak jadi ya karena jalanan banyak yang kredit banyak yang macet nggak karu-karuan jadi kita berkendara dengan santai saja ya selap-selip ya selap-selip di jalan raya bersama ini depan saya ini Mas Andi Coceng ya wah wah itu ada metik itu nyalip saya itu panas ini kira-kira panas nggak nih jangan panas jangan panas jangan panas dulu jangan panas dulu ya lebih baik adem dulu berkepala dingin dan berpikiran dingin kalau di jalan raya ya kecuali kalau kepepet nah itu udah beda cerita bro kalau kepepet waduh ini ini gila-gilaan ini bener-bener jalan ini kalau rame wih ternyata ngeri juga jalan banyak negara Monosobo ya kalau kondisi lagi jam-jam sibuk gitu agak mengerikan juga ya sebenarnya loh ya jadi banyak base banyak pengendara wulah itu masa nih ngebut waduh saya nggak bisa mengintili bro itu bro sorry bro oke back to topik yang jadi banyak kendaraan ngebut banyak kendaraan pulang kantor intinya jam kerja ya jadi bahaya banget sih jadi banyak ngeblong ya seperti yang saya alami barusan ya ada truk ada truk ngerem dada ada truk ngeblong seponoknya berbagai macam ya wah gila itu masa Andi Coceng itu gila-gilaan itu wow nih ini kan nih ini belok mensembarangan wah jadi banyak banget hal-hal yang tidak terduga dan di luar nalar bukannya di luar nalar tapi memang bernalar tapi memang agak ngawur juga sih kalau menurut saya sih what tuh masa Andi Coceng ngebut bener-bener ngebut itu masa Andi Coceng ya TI ini ini saja dari belakang sesama Vespa VBB dilarang saling mendahului kalau kepepet enggak apa-apa waduh gancet ngejim Vespa saya ngejim ayo eh ini ngejim ini perlu ditambahin oli lagi nih piston baru buat ngebut yaudah wes langsung ngik ngik bahwa oli ya kalau motor dua tak memang wajib bawa oli bro kalau enggak bawa oli ya kamu repot enggak bakalan bisa jalan nanti bener kan nah sebenarnya kalau ada nge-gym seperti ini bro ya saya kasih tau ya ini sekalian tips buat kalian sekaligus praktek sebenarnya ya nah jadi kalau ada nge-gym seperti ini berhenti dulu sebentar dan dikasih tambahan oli kalau bisa kalian istirahat dulu istirahat dulu satu rokokan lah ya 5 menit ya maksimal ya itu buat mengedamkan mesin karena mesin pasti panas tapi kalau kalian kepepet dan keburu ya gak apa-apa ini seperti saya ini nah ini kan gak masalah kan tapi jangan dibuat ngebut lagi santai dulu gitu jangan di pecek gas nemen-nemen dulu jangan ya nah seperti ini, ini gak apa-apa bro tapi lebih enak sebenarnya kalau berhenti dulu 5 menit ya ya kalau kalian perokok lumayan kan ya bisa berhenti dulu buat merokok-rokok gitu ya udut satu batang-satu batang itu kan enak ya waduh oke sekarang lanjut lagi dan akhirnya saya tidak jadi menginti limasan dicoceng ini ini piston saya gancet ini kalau buat terus-terusan ya waduh ini belum saya pakai soalnya begitu ganti piston itu kemarin ganti buring beserta pistonnya itu belum saya pakai terus ya saya pakainya juga paling cuma 1 jam ya ini mungkin nyaris 2 jam ini ya nyaris 2 jam dengan hari ini ya ya jadi harus in-train dulu ya berarti sesuai kata mas Ajifas mungkin ya harus 2 jam dulu ya harus 2 jam dulu minimal in-train-nya baru bisa beset gas wih metik nyalip saya waduh saya gak bisa nyalip bro kalau kali ini bro bener sekali betot gas saya nge-gym bro bener ini berarti saya kali ini harus ngalah dulu ya jangan panas hati dulu ya dengan kondisi pispasnya seperti ini ya oke weh semoga lewat 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 aduh sebenarnya panas banget saya hatiku dan hatimu itu panas banget ini barusan disalip gak gitu aduh tapi apa daya mesin tidak mumpuni kali ini ya mesinku kali ini tidak begitu mumpuni jadi terpaksa saya harus menahan diri hawa nafsuku tolong tolong yaudah wes lah macak bapak-bapak dulu ya macak bapak-bapak dulu naik V sepatu kayak gini ya tunuk tunuk gitu ya waduh kasihan kasian waduh waduh ini apaan ini waduh waduh Oh ya ini efek kurang boros juga bisa ini sebenarnya Ini barusan kalau digas itu agak telat bensinnya Ini salah satu penyebab faktor nge-gym juga bisa ini Ini harus diboroskan sedikit ya bensinnya Ini kan Kalau buat tarikan gitu Yuk betul sekali Betul betul sekali Lorot gas digas Mainkan pilot jet dan main jet bro Kalau seperti ini ya Jadi kalian kalau saya biasanya main jetnya saya perbesar sedikit Di bagian lubang yang paling bawah sendiri itu Saya perbesar sedikit Itu main jetnya Kalau saya Kalau itu aja udah cukup Berarti yang kecil gak usah ya Tapi kalau main jetnya itu diperbesar kok Masih agak kurang Berarti pilot jetnya juga harus diperbesar sedikit Itu sedikit tips dari saya Kalau saya biasanya cukup yang besar saja Main jet diperbesarin sedikit Lantas pilot jet cukup Cukup sih gak usah diutak-utik Gak usah diapa-apain udah cukup Kalau saya Ini kalau kayak gini Ini tanda-tandanya Vespa saya mau diajak turing ini bro ya Mau minta turing ya Sekaligus intrahian Sekaligus turing Biasanya seperti itu sembuhnya Kalau cuma paling Buat dalam kota Monosobonan Cetek-cetek itu Wah ini gak bakalan sembuh Sembuhnya harus di Buat luar kota Jarak jauh turing Dan geber-geberan Itu baru sembuh nanti Wiss Jangan lupa